Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi mengucap syukur setelah 3 tahun merayakan Idul Fitri di tengah suasana pandemi. Tahun ini masyarakat bisa kembali melaksanakan mudik lebaran tanpa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah satu bulan kita berpuasa, Alhamdulillah kini kita dapat lagi merayakan Idul Fitri dan bersilaturahmi dengan keluarga, orang tua, dan juga kerabat. Tahun ini adalah mudik pertama tanpa PPKM setelah 3 tahun kita berada dalam suasana pandemi. Tentunya pergerakan masyarakat akan jauh meningkat, lebih padat dan lebih ramai. Untuk itu saya menghimbau Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian untuk tetap berhati-hati saat mudik dan juga saat arus balik nantinya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.